Ketua Komisi 1 DPRD NTB Ali Ahmad mendorong aparat penegak hukum APH untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, pengelolaan dana perubahan dan penggabungan atau merger bentuk perusahaan daerah bank perkreditan rakyat atau PDBPR NTB menjadi perseroan terbatas PT BPR NTB. Terlebih adanya tudingan dari dua tersangka kasus dugaan korupsi tersebut yang menyatakan adanya dana hasil giuran pada BPR yang diserahkan ke beberapa oknum anggota DPRD NTB untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan perda BPR lebih dari 700 juta. Dirinya menilai jika aparat harus mengusut tuntas jika ada oknum wakil rakyat yang bermain dan mengkhianati rakyat. Kasus ini harus ditangani secara tuntas. Tidak boleh wakil rakyat yang mengkhianati rakyat yang diwakili. Untuk itu kepada kapolda, pihak polda, pihak kejaksaan, harus segera ungkap kasus ini. Siapapun orangnya segera diborgol, segera ditangkap, segera bawa dan hidup di balik trali itu supaya dilihat oleh rakyat yang diwakili. Jangan sampai dia mengkhianati rakyat yang diwakili. Sementara itu anggota komisi 1 DPRD NTB M. Rais Ishak menilai jika adanya tudingan tersebut tentunya akan mengganggu kinerja kedewanan dan merusak citra lembaga. Untuk itu dirinya berharap aparat untuk segera menyelesaikan kasus tersebut agar tidak merusak citra lembaga DPRD NTB. Dan maka di situ harus diterjemahkan. Anggota DPRD 65. Pas soalnya kita dapat terbidak bunyi aliran yang ke DPRD ini ya kita cukup mengganggu pikiran kita. Maka kita berharap ini harus diusat tuntas untuk membersihkan nama lembaga ini. Karena kita sedang gencar-gencarnya untuk bersama-sama melakukan perubahan, melakukan perbaikan. Terhadap fungsi pengawasan bagaimana kita mengawasi kebijakan publik, tapi sejatinya kita sendiri melakukan kesalahan di situ.